Wujan deras yang disertai angin kencang di Jumber mengakibatkan 5 pohon tumbang di wilayah kecamatan Rambipuji. Akibat bencana ini, 3 warung dilaporkan rusak dan 1 korban mengalami luka ringan. Kapolsek Rambipuji AKP Sucipto mengatakan peristiwa pohon tumbang itu terjadi sekitar pukul 14.00 tepat waktu Indonesia Barat. Di 3 titik berbeda di wilayah Rambipuji, yakni di Jalan Bedadung Desa Rambipuji, Jalan Erlangga Dusun Kaliputi, serta Jalan Jaya Negara Depan Bulong Desa Rambipuji. Menurutnya selain menyebabkan warung rusak dan korban luka, bencana ini juga mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas dan kabel PLN. Tiga warung yang rusak tersebut masing-masing milik Suwito, warga Dusun Kaliputi, Irawati, asal Desa Ampel, kecamatan Uluhan, serta warung milik Sumar, warga Dusun Kaliputi. Sedangkan korban yang mengalami luka ringan atas nama Buni, ia mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri. Saat peristiwa terjadi, korban sedang berada di warung Suwito. Setelah mendapat laporan adanya bencana tersebut, personel Polsek Rambipuji bersama relawan Desa Siaga Bencana atau Destana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPB Dejumber, serta aparat TNI bersama warga, melakukan gotong royong memotong dan membersihkan pohon yang tumbang. Sebab batang pohon jenis jati tersebut melintang di tengah jalan. Proses pemotongan sempat tersendat karena harus menggunakan mobil derek milik PLN UPJ Tiga Jember. Selain itu, pemilik warung juga berusaha untuk menyelamatkan dagangan dan motornya yang tertimpa runtuhan warung. Beruntung proses evakuasi berjalan lancar dan saat ini arus lalu lintas kembali normal. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. seandainya aku nanti gak panggil masih ayo mentuh, mungkin dia sudah kerobohan ayo kesan itu selamat menikmati selamat menikmati